Terima kasih Tidak tahu caranya ya yang ini Tidak ada lampu Tidak ada lampu Baik teman-teman sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sedang menuju Ke lokasi debat calon presiden Kebetulan malam ini Kita juga diundang Untuk menghadiri dan Insyaallah akan Menyaksikan dari dekat Perdebatan malam ini Perdebatan malam ini Nampaknya temanya cukup Spesifik tentang Ideologi Kedua tentang Pemerintahan Kemudian Hankam dan Politik luar negeri Rupanya tema ini adalah Tema-tema yang Cukup menentukan Karena Kita tahu bahwa Dalam Sekian banyak Dialektika Dan diskusi yang berkembang Di tengah masyarakat Belakangan ini Tema-tema ini Di antara yang dianggap Substansial Ya Dan kemudian Tema ini Dianggap Maaf Balik Kameranya Ya Tema Tema ini Dianggap Sebagai Tema yang Penting Dan Kita akan Mencoba Malam ini Menyaksikan Dua Kandidat Calon presiden Kita Nomor satu Pak Jokowi Dan nomor dua Bagaimana mereka Melihat Apa namanya Problem Problematika Di dalam Isu-isu Ideologi Isu Pemerintahan Isu Hangkam Dan Isu Politik Luar negeri Selama ini Isu-isu itu Lebih Merupakan Dialog Para Intelektual Dan Malam ini Kita ingin Agar yang Berdialog Dan Berdebat Ini Bukan Kaum Intelektual Tetapi Calon presiden Kita Calon presiden Kita Selama ini Sering Sering Hanya Mengungkap Judul-judul Dari Isu Ideologi Dan Pemerintahan Juga Politik Luar negeri Hampir jarang Kita dengar Perdebatannya Hangkam Juga Relatif Jarang Tetapi Merupakan Akibat Daripada Perdebatan Isu-isu Ideologi Biasanya Nah sekarang Kita akan Mencoba Melihat Satu Persatu Saya cenderung Untuk Mengatakan Sebagai Orang yang Akan Mengamati Dan kita Nanti akan Menonton Cenderung Untuk Mengatakan Bahwa Buat Pak Prabowo Sebenarnya Tema Ideologi Terutama Itu Tema Yang akan Membuat Dia relax Dugaan Saya Karena Pak Prabowo Itu kan Sebenarnya Lebih Banyak Merupakan Korban Dari Tuduhan Tuduhan Kepada Bukan Saja Kepada Dia Tapi Kepada Orang-orang Yang Mendukung Dia Kual dari Pemerintahan Ini Sudah Punya Frame Saya Ingat Sebagai Sekretaris Harian Dari Koalisi Merah Putih Yang Waktu Itu Membentuk Apa Namanya Koalisi Dan Kemudian Pemerintah Membangun Koalisi Indonesia Hebat Namanya KIH Sebenarnya Ada Ajakan Dari Kami Untuk Bisa Enggak Dua Ideologi Ini Kita Bikin Lebih Terang Sebagai Bagian Dari Perdebatan Yang Permanen Tidak Saja Diantara Pemimpin Dan Intelektual Tetapi Juga Diantara Anak Apa Namanya Diantara Calon Pemimpin Dan Juga Diantara Masyarakat Supaya Kita Membiasakan Diri Berdialog Tentang Konsepsi Ideologi Kita Sebab Meskipun Kita Semua Berpandangan Bahwa Pancasila Itu Sudah Final Ya Bentuk Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Sudah Final Tapi Itu Tidak Boleh Menghentikan Kita Untuk Memperdebatkan Bagaimana Cara Melihat Agar Ideologi Berfungsi Sebagai Ideologi Kemudian Bentuk Negara Berfungsi Sebagai Bentuk Negara Ya Dan Di Atas Kedua-duanya Itu Kepemimpinan Nasional Menyesuaikan Diri Ya Untuk Memimpin Dalam Frame Pancasila Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Apa Namanya Di Tengah Masyarakat Kita Yang Punya Nilai Nilai Seperti Tetapi Ajakan Ini Kurang Mendapatkan Perhatian Dan Tapi Oke Malam Ini Kita Akan Menyaksikan Sama Seperti Kritik Saya Yang Lalu Perdebatan Ini Juga Akan Oleh KPU Mungkin Diusahakan Untuk Nampak Soft Tidak Ada Saling Serang Ya Ideologi Awalnya KPU Kan Kalau Bisa Di Antara Talon Presiden Tidak Ada Apa Namanya Yang Saling Apa Nanti Bertindak Salah Tingkah Dan Sebagainya gitu Padahal Kita Tahu Bahwa Apapun Debat Adalah Debat Ada Unsur Kompetisi Di Dalamnya Ada Unsur Berardu Argumen Berardu Data Dan Beradu Kekuatan Nalar Di Dalamnya Kalau Kita Hentikan Itu Terus Apa Arti Perdebatannya Nah Karena Pembatasan Seperti Itu Dugaan Saya Tidak Akan Nampak Sebuah Pertengkaran Meskipun Tema Ideologi Itu Sebenarnya Tema Yang Layak Untuk Diributkan Dugaan Dugaan Saya Kemungkinan Besarnya Adalah Pak Prabowo Akan Lebih Banyak Bertutur Ya Sebagai Katakanlah Manusia Sejarah Yang Sering Disalah Pahami Karena Tentu Kalau kita Membuat Perbandingan Pak Jokowi dan Pak Prabowo Ada Perbedaan Mendasar Yaitu Pengenalan Sejarah Kita Tentang Umur Daripada Pergulatan Dan Pergumulannya Kita Bisa Bilang Bahwa Kita Baru Mendengar Nama Pak Jokowi Itu Ya Tahun 2011 An Ketika Menjadi Wali Kota Solo Itu Pun Di Periode Yang Akhir Karena Dianggap Pemilihan Yang Kedua Itu Cukup Fenomenal Tapi Kemudian Banyak Disoroti Orang Itu Kira-kira 2011 An Lah 12 An Tapi Prabowo Itu Sebagai Manusia Sejarah Dia Sudah Dikenal Lama Tahun 96 Diantaranya Dia Menerima Ucapan Terima Kasih Dari Sekjen PBB Butros Butros Gali Dan para Pemimpin Dunia Karena Berhasil Menyelamatkan Apa Namanya Cukup Banyak Sandra Kompok Kompok Bersenjata Di Papua Itu Pada Saat Dia Menjadi Apa Namanya Saya Kira Dia Belum Belum Mungkin Sudah Danjen Kopassus Sekali Pada Saat Menjadi Danjen Kopassus Tahun 96 Dia Sangat Dikenal Dan Kemudian Dia Diserbu Oleh Media Media Asing Yang Datang Memawancara Dia Sehingga Dia Menjadi The Rising Star Di Antara General General Yang Ada Itu Tahun 96 Itu Artinya Jaraknya Dengan Pak Jokowi Adalah Cukup Lama Ya Belasan Tahun Tidak Belasan Tahun Kalau 2010 Sama 96 Ya Kira-kira Belasan Tahun Begitu Nah Jarak Ini Belum Lagi Ditambah Dengan Kisah-kisah Sebelumnya Kisah Keluarganya Seperti Disering Diceritakan Keluarganya Adalah Bapaknya Adalah Profesor Smitro Kementeri Fakultas Ekonomi Menteri Pada Jaman Bung Karno Dan Jaman Pak Harto Kemudian Kakek Beliau Raden Margono Itu Adalah Salah Seorang Ponding Fathers Republik Ini Ya Penggiat Kooperasi Atau Bisa Dibilang Salah Satu Dari Bapak Kooperasi Indonesia Karena Yang Kita Kenal Bung Hatta Tapi Ini Kan Teman-temannya Bung Hatta Semua Ini Ya Raden Margono Termasuk Raden Margono Itu Apa Namanya Pendiri Bank BNI Kemarin Waktu Saya Pergi Ke Apa Namanya Ulang Tahun Ibu Sukartini Joy Hadikusumo Itu Itu Ibu-ibu Umur 100 Tahun Tahun 37 Dia Sudah Bersekolah Di Belanda Ya Lalu Kemudian Tahun 47 Karena Pamannya Sujono Dan Subianto Itu Meninggal Dunia Dalam Agresi Militer Belanda Itu Tahun 47 Coba Bayangkanlah Dinamika Aduak Keluarga Ini Nah Jadi Itu Yang Saya Mengatakan Sebenarnya Prabowo Itu Tinggal Telling The Story Ya Sampaikan Aja Kalau Ada Orang Yang Sanggup Meragukan Prabowo Itu Keterlaluan Kalau Menurut Saya Apalagi Memeragukan Ideologinya Orang Yang Begitu Bergolak Dalam Sejarah Tidak Saja Dia Tetapi Keluarganya Ya Memang Ini Seperti Seperti Teori Orang Orang Besar Tapi Hanya Untuk Mengungkapkan Bahwa Prabowo Itu Mustahil Disembunyikan Karena Itu Kalau Ada Orang Yang Meragukan Ideologinya Itu Mustahil Disembunyikan Ideologinya Terlalu Terang Sampai Hari Ini Ketika Dia Apa Namanya Sebagai Militer Waktu itu Diberhentikan Lalu Dia Berbisnis Ada Pengakuan Dari Seorang Kepala Marinir Pada Waktu itu Ada Tiga Kekuatan Tempur Yang Besar Yang Ada Di Jakarta Waktu Itu Gengnya Prabowo Semua Marinir Kostrad Yang Dipegang Prabowo Dan Kopassus Kalau Prabowo Memobilisir Kudeta Pasti Dia Bisa Lakukan Karena Ini Adalah Apa Namanya Lebih Dari Setengah Dari Kekuatan Militer Tapi Tidak Dia Lakukan Dia Lepas Dan Dia Jadi Pengusaha Dan Setelah Itu Membuat Partai Politik Setelah Sebelumnya Ikut Konvensi Partai Golkar Sebelumnya Kemudian Menjadi Calon Wakil Presiden Ibu Megawati Ini Kita Lihat Warna Warni Dia Pernah Ke Partai Kuning Lalu Dua Pernah Di Partai Merah Dengan Ibu Megawati Jadi Ini Warna Ideologi Yang Tidak Bisa Diragukan Karena Terlalu Ketentara Dalam Pergulatan Sejarah Terhadap Dirinya Menurut Saya Itu Tugas Prabowo Malam Ini Nah Sementara Pak Jokowi Juga Demikian Jadi Pidato Kemarahan Pak Jokowi Kemarin Di Jogja Itu Sebenarnya Juga Bagus Kalau Malam Ini Beliau Pakai Untuk Mengklarifikasi Ya Karena Calon Presiden Itu Memang Perlu Mengklarifikasi Halal Yang Menjadi Pertanyaan Publik Saya Sangat Senang Kalau Pak Jokowi Itu Karena Banyak Misteri Yang Harus Dia Jawab Tentang Keluarganya Bicaralah Tentang Keluarga Apa Adanya Begitu Terus Garis Pikiran Dari keluarga Kalau Kita Mau Cari Bukunya Apa Namanya Raden Margono Padahal Itu Orang Dari Zaman Belanda Dia Nulis Buku Cukup Banyak Termasuk Ada Artikel Pendek Yang Sedang Saya Baca Itu Tentang Feodalisme Dan Neo Feodalisme Kalau Prof. Sumitrong Ya Pasti Karena Dia Profesor Dia Menulis Tidak Saja Menulis Buku Tapi Dia Membuat Fakult Sekolah Di Belanda Pada Waktu Itu Tulisannya Ideologinya Sebagai Orang Kiri Orang Sosialis Itu Banyak Kita Baca Prabowo Juga Demikian Pak Jokowi Kan Mesti Menceritakan Juga Dinamikanya Meskipun Kita Bisa Mengatakan Saya Keluarganya Tidak Tulisan Dan sebagainya Tapi Say Something About Your Colors Karena Itu Penting Bagi Masyarakat Dia Ingin Tahu Anda Siapa Jadi Perdebatan Ideologi Ini Menurut Saya Menarik Kalau Masing-masing Kandidat Mencoba Menjelaskan Apa Yang Dia Alami Sebagai Orang Indonesia Dan Pendirian Ideologi Semacam Apa Yang Dia Miliki Bukan Sekedar Komentar Basah-Basi Tentang Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Itu yang Saya Lihat Yang Penting Kalau Bisa Malam Ini Dialaborasi Nah Setelah Ideologi Tentu Ada Yang Lebih Spesifik Tentang Konstitusi Saya Terus Terang Menilai Bahwa Ada Banyak Elit Indonesia Yang Dugaan Saya Belum Terlalu Memahami Amandemen Undang-Undang Dasar 45 Yang keempat Yang 1234 Itu Ya Padahal Itu Konsepsi Baru Nah Ini Juga Harus Menjadi Tema Debat Harus Kita Dengar Mereka Bagaimana Pendiriannya Tentang Negara Baru Kita Ini Karena Lahirnya Konstitusi Baru Maka Lahirnya Negara Baru Kita Pengen Mendengar Pendirian Mereka Lalu Yang Apa Namanya Perbedaan Antara Undang-Undang Dasar 45 Yang Berbau Totalitarian Dengan Konstitusi Baru Pas keempat Kalian Mandemen Dengan Perubahan Lebih Dari Atau Hanya Atau Perubahan Lebih Dari 80% Ya 88% Yang Berubah Artinya Yang Bertahan Sebagai Nilai Lama Itu Hanya 12% Artinya Ini Konstitusi Baru Jadi Jelaskanlah Konstitusi Baru Itu Apa Nah Yang Efeknya Kemudian Kepada Struktur Atau Kepada Pemerintahan Bagaimana Memandang Teori-teori Dan Falsapa Baru Tentang Tentang Pemerintahan Disini Ada Isu Yang Penting Sekali Terutama Isu Clean Government Karena Hari-hari Ini Kita Masih Sibuk Dengan Isu Korupsi Bayangkan Ada Pejabat Yang Ditangkap Bersama Direksi BUMN Yang Punya Uang Ratusan Ditaruh Di Dalam Ratusan Ribu Amplop Katanya Yang Akan Dibagi Ke Masyarakat Dan Uang Itu Diduga Adalah Sumbangan Dari BUMN Artinya BUMN Melakukan Pembiayaan Dan Money Politik Itu Bagaimana Kita Membangun Pemerintahan Yang Government Yang Clean Government Itu Itu Salah Satu Fondasi Yang Harus Diperdebatkan Selain Prinsip-prinsip Birokrasi Yang Modern Apa Perbedaan Antara Birokrasi Di Zaman Otoritarianisme Dan Demokrasi Apa Perbandingannya Mesti Kita Buat Nah Barulah Kita Bisa Masuk Ke Isu Yang Ketiga Isu Pertahanan Dan Keamanan Dugaan Saya Khusus Isu Ini Lagi-lagi Karena Pak Prabowo Seorang Militer Mantan Begitu Dia Akan Agak Menguasai Ini Tema Secara Sangat Mendalam Apa Namanya Apa Bedaan Antara Pertahanan Dan Keamanan Lalu Kemudian Bagaimana Seharusnya Kita Meletakkan Tentara Dan Polisi Apa Perbedaan Antara Keduanya Dan Baru Yang Terakhir Adalah Isu Politik Luar Negeri Ini Juga Tidak Kalah Serunya Harusnya Karena Pak Jokowi Nanti Dugaan Saya Dia Akan Berbangga Bangga Tentang Dijadikannya Indonesia Sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB Dia Akan Anggap Itu Adalah Puncak Prestasi Politik Luar Negeri Kita Tahu Sebenarnya Lobby Lobby Seperti Itu Memang Apa Namanya Efeknya Adalah Bukan Selain Efeknya Caranya Itu Ada Sesuatu Yang Sederhana Yang Jelas Adalah Pak Jokowi Tidak Pernah Datang Untuk Berpidato Di PBB Dan Itu Dianggap Absen Pak Jokowi Itu Adalah Absen Politik Luar Negeri Indonesia Lalu Kita Tidak Punya Pengaruh Secara Global Yang Baik Di Asia Di Eropa Apalagi Di Afrika Di Timur Tengah Apalagi Di Dunia Secara Umum Sehingga Sehingga Kita Seperti Punya Politik Luar Negeri Bertepuk Sebelah Tangan Nah Ini Juga Harusnya Di Perdebatkan Secara Seru Nah Teman-teman Sekalian Marilah kita Menonton Malam Ini Perdebatannya Mudah-mudahan Banyak Hal Yang Bisa Kita Pelajari Dan Baca Menjadi Dasar Bagi Pilihan Kita Sehingga Mudah-mudahan 17 April Yang akan datang Terpilihlah Calon Presiden Yang paling Mampu Menghadapi Isu-isu Ideologi Isu-isu Pemerintahan Hankam Dan Politik Luar Negeri Selain Isu-isu Lainnya Yang sudah Diperdebatkan Terima kasih Atas Komentar Dan Tanggapan Yang luar biasa Banyak sekali Di Instagram Di Youtube Dan Di Fanpage Di Periscope Maksud saya Ini Banyak Tanggapan-tanggapan Dan Banyak Nasihat Sehat Selalu Terima kasih Banyak Teman-teman Assalamualaikum Wb Selamat 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 menikmati